Materi bab 1 tentang pengenalan akuntansi teknologi informasi dan solusi bisnis Jadi kita lihat dulu ada beberapa istilah Di slide itu ada 3 istilah Akuntan, Auditor, Controller Apa beda 3 kata ini? Ini semuanya bergerak di bidang keuangan Akuntan Apa itu akuntan? Siapa itu Auditor? Apa tugas controller? Nah ini 3 istilah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda Seorang akuntan itu tugasnya adalah menghasilkan laporan keuangan Yang merupakan puncak dari siklus akuntansi Jadi akuntan ini Jabatan yang diemban oleh seorang sarjana lulusan prode akuntansi Jadi kalau selesai Ada gelar namanya SAK Sarjana akuntansi Tetapi setelah selesai SAK ini nanti dia akan bisa melanjutkan Istilahnya seperti kuliah ya Kuliah profesi Nanti akan ada namanya akuntan publik Ada namanya akuntan perusahaan ya Jadi kalau dia kuliah lagi 2 tahun Nanti bisa mendapatkan yang namanya akuntan publik Apa bedanya? Kalau akuntan umumnya Mereka menghasilkan laporan keuangan untuk intern perusahaan Sedangkan kalau akuntan publik Mereka bisa menghasilkan laporan keuangan yang nantinya dilaporkan ke pemerintah Yang diakui Jadi yang bekerja pada biro-biro konsultan keuangan Yaitu adalah akuntan publik Jadi laporan mereka itu diakui negara Kenapa? Ya karena mereka bekerja di bawah sumpah Jadi kalau yang akuntan perusahaan Mereka bekerja sesuai kepentingan pihak perusahaan Kemudian auditor Dari kata audit Ini basicnya ya Background pendidikannya juga akuntansi Sesuai namanya auditor Tugasnya adalah meng-audit, memeriksa Jadi memeriksa laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntan Jadi profesi pertama menghasilkan laporan keuangan Nanti akan diperiksa auditor Apakah laporan yang dihasilkan itu berdasarkan bukti-bukti yang sah Kemudian yang ketiga controller Nah apa itu controller? Kontrol Jadi orang yang melakukan pengawasan atau pengontrolan Jadi dia akan tugas orang ini adalah memeriksa Apakah Business plan Ya Rencana perusahaan Yang sudah digariskan itu dijalankan Ya Apakah pencatatan-pencatatan di perusahaan itu sudah dijalankan Sebagai mana mestinya Jadi walaupun background pendidikannya sama Tapi mereka mempunyai tugas tanggung jawab yang berbeda Perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya lengkap Tapi kalau yang kecil itu tidak lengkap Bahkan tidak ada salah satu dari tiga ini Jadi laporan keuangannya akan Menggunakan pihak jasa ketiga ya Konsultan untuk membuatnya Ya Jadi untuk menghemat biaya Oke Itu sekilas tentang Akuntansi ya Jadi itu Orang yang mengerjakannya Sebutannya bisa berbeda-beda Sesuai dengan fungsinya Oke Kemudian IT Ya Teknologi informasi Nah kita Flashback ya Flashback Jadi sekitar 50 tahun yang lalu ya Nah setengah abad yang lalu lah kita anggap Ya IT itu mulai Diterapkan atau diaplikasikan dalam Industri produk Ya Apa contohnya Nah contohnya misalkan Ya Di pabrik Itu ada yang namanya Bahan yang berjalan ya Jadi suatu produk Yang dihasilkan Itu tidak Langsung jadi dalam satu tahap pembuatan Ya Jadi dia akan melewati beberapa tahapan Nah Dari satu tahapan ke tahapan yang lain Ya Produk yang sedang dikerjakan Itu bisa digerakkan Atau dijalankan secara otomatis Nah itu mulai dipakai di industri produk Sekitar setengah abad yang lalu Ya Jadi kecepatan bergeraknya bisa disesuaikan dengan kecepatan pekerjanya Ya itu contoh yang sederhana Ya Yang lebih bagus misalkan Ya Pabrik mobil misalkan Waktu dia mengelas Badan mobilnya Bodinya Ya Nah itu kan panas Jadi bisa menggunakan mesin Jadi Bukan manusia Tapi menggunakan Lengan robot Ya Begitu juga dengan yang pengecatan Jadi supaya hasilnya rata Bagus Nah tidak dilakukan oleh manusia Tapi oleh mesin Nah semakin maju Mesin-mesin ini itu dikontrol oleh komputer Ya Jadi trackingnya di Lakukan oleh komputer ya Jadi berapa lama Ya Pergerakannya seberapa cepat Jaraknya berapa jauh Ya Semprotan-tetannya berapa kuat Itu semuanya dikontrol Nah itu IT Maksudnya sudah sekitar 50 tahun yang lalu Ya Itu di industri produk Untuk menghasilkan produk-produk Ya Kalau kalian perhatikan Misalkan yang sekarang Ya Smartphone misalkan Komputer Ya Yang pernah buka Coba lihat komponen-komponennya Papan rangkaiannya ya Ya PCB-nya Printed circuit board-nya Itu sangat kecil Komponen-komponennya Yang hobi elektronik Ya Kalau ada Yang rusak Kita tidak bisa perbagi manual Karena mata solder yang kita punya itu Bahkan lebih besar dari komponennya Jadi tidak mungkin kita menyodernya sendiri Ya Nah itu semuanya dikerjakan secara Otomatis oleh mesin-mesin Kalau kita solder Ya Tangan Tangan Tidak bisa Mempunyai ketelitian tinggi ya Bahkan tangan kadang bergetar Nah dengan adanya mesin Itu bisa diprogramkan ya Koordinatnya Nah sehingga bisa menyodernya dengan tepat Juga di bidang-bidang pekerjaan yang Membahayakan ya Atau Mengganggu kesehatan manusia Itu semuanya sudah bisa digantikan dengan mesin Nah itu IT di bidang industri produk Kemudian Kita anggap saja 10 tahun kemudian Masuk ke industri jasa Nah jadi industri yang tidak menghasilkan barang ya Tapi menghasilkan jasa seperti Perusahaan ekspedisi Ya lembaga keuangan Nah ini contoh-contoh industri jasa Ya Nah apa yang diterapkan IT-nya di bidang industri jasa ini Nah saya berikan contoh ya Contoh yang pernah terjadi di Indonesia Ya Itu sekitar tahun 1998 ya Waktu itu Terjadi pergolakan ya Kekacauan Indonesia Kemudian industri jasa Keuangannya Ekonominya mulai pulih Nah pada saat itu ada satu gelombang Dimana Maskapai penerbangan Itu banyak Yang baru ya Yang dirikan Hanya punya armadanya Satu dua pesawat juga Sudah bisa Mendirikan maskapai penerbangan Ya Jadi jaman tersebut Jadi jaman tersebut Waktu itu Uang Masih lumayan besar ya Jadi dengan 200-300 juta Itu bisa beli satu pesawat Tapi pesawat Yang bekas Pesawat yang sebenarnya Sudah tidak Layak terbang Ya Nah Jadi pesawat Itu seperti mobil Alat kendaraan Transportasi lainnya Sebenarnya ada Masa pakai Ya Hanya kita di Indonesia Dan nampaknya Kendaraan itu Tidak ada masa pakai Bisa dipakai Sembur hidup Jadi kalau di negara maju Itu punya masa pakai Jadi misalkan pesawat 15 tahun Setelah itu Walaupun masih bagus Itu tidak boleh Diterbangkan lagi Nah pesawat ini kan Besar Jadi kalau diparkir Ya Itu menghabiskan tempat Nah itu dibayar Parkirnya Biaya parkirnya Seperti kita parkir Kendaraan Nah Pada itu sudah tidak Difungsikan Kalau parkir terus menerus Hanya biaya yang keluar Maka oleh pemiliknya Itu dijual ke negara Ketiga ya Termasuk Kita Jadi pesawat itu dibeli Kemudian diperma Ya Jadi diperbaiki Dicat ulang Ya Tempat duduknya Dibuatkan Jok yang baru Jadi nampak Pesawatnya baru Tapi mesinnya Itu sudah belasan tahun Nah sehingga Pesawat itu bisa Dioperasikan kembali ya Bahkan kalau tidak punya pilot Bisa sewa Oke Nah Jadi pesawatnya ada Nah sekarang masalahnya adalah Penumpangnya Ya Misalkan ya Saya misalkan Ada yang mau naik pesawat Dari Pontianak Ke Jakarta Beli tiket kan tidak hanya Calon penumpang Dari Pontianak Bisa dari Daerah-daerah lain Mereka booking Ya Lalu beli tiketnya Nah Masalahnya adalah Kalau tidak ada software Ya Tidak ada IT Yang Satu sistem Yang Mengintegrasikan Booking dan penjualan tiket Terjadi kekacauan Nah itu terjadi pada waktu itu Ya Jadi begitu naik pesawat Ya Tiketnya Sama-sama Sah Resmi Asli Tapi tempat duduknya sama Nah karena masing-masing Travel Travel itu menjual tiket Nomor kursi yang sudah Ada penumpangnya Tidak diketahui Jadi terjadi kekacauan Ya Nah itu contohnya Lalu Kalian bisa bayangkan Suatu bank Ya Jangankan bank lah CU Ya Mungkin disini ada yang Masuk jadi anggota CU Ada nggak CU yang tidak pakai aplikasi Hanya pakai Excel Nah kan tak mungkin Ya Jadi itu contoh-contoh Bagaimana Indus jasa Juga Sangat membutuhkan IT Ya Yang sekarang Expedisi Kemarin sudah kita bahas Satu contoh kasus Ya Kalau kalian perhatikan sekarang Bagaimana Penjualan online Ya Berhubungan dengan Expedisi Ya Kenapa E-commerce E-commerce tertentu Itu bisa Memberikan Free ongkir Ya Nah cara kerjanya Bagaimana Nah itu semuanya Masuk ke IT disini ya Pengaturannya Lalu Kita lihat lagi 10 tahun kemudian lah ya Kita anggap 10 tahun kemudian Nah karena ini Sisi produk Jasa sudah menggunakan IT Maka pencatatan Di akuntansi Juga mulai Menggunakan IT Kalau kalian perhatikan Di suatu perusahaan Biasanya Ya Pegawai yang cukup banyak Itu di bagian Conting ya Bagian pembukuan Istilahnya Nah kenapa Karena prosesnya panjang Silikus akuntansi itu Cukup berbelit-belit Kalau manual dikerjakan Butuh waktu yang lama Ya Nah tapi Tidak bisa juga Sikus akuntansi itu Semuanya digantikan Oleh IT Keterlibatan manusia Yang kemarin kita sebut Manual Itu tetap Dibutuhkan Ya Terutama pada Tahap awal ya Waktu tahap Codingnya Nah itu tetap harus Menggunakan Manusia Ya Nah jadi pencatatannya Itu sudah menggunakan Komplisasi Ya Jadi postingnya Sudah otomatis Tinggal decoding Nanti akan posting sendiri Buat neraca sendiri Ya Sampai ke Laporan keuangan Itu bisa Diotomatisasi Nah Itu Ketelibatan IT Di bidang Bisnis Ya Jadi IT Itu semakin lama Semakin berkembang Kemarin kita sudah sepakat IT itu Perkembangannya Paling cepat Ya Jadi IT yang inovatif Itu membuat Banyak perubahan penting Dalam akuntansi Dan bisnis Ya Cara pencatatannya Ya Kemudian Semua bidang bisnis Itu berlaku Ya Karena secara garis besar Bisnis itu dibagi dua Ada bisnis yang mencari untung Ada bisnis yang tidak mencari untung Ya Loh Kok ada bisnis yang tidak mencari untung Ada Ya Kalau yang mencari untung Sudah tahu ya PT CV Firma PD PO Itu semuanya mencari untung Yang tidak mencari untung Badan hukumnya apa Nah Seperti lembaga pemerintah Ya Itu tidak mencari untung Kemudian lembaga-lembaga yang ada di masyarakat Ya Seperti LSM Kemudian seperti organisasi kemasyarakatan Di keagamaan Ya Kemudian yayasan-yayasan sosial Itu semuanya tidak mencari untung Jadi mereka tujuannya adalah Mensejahterakan anggotanya Mensejahterakan Orang banyak Jadi hasil yang didapat itu dikembalikan Ya Jadi tidak untuk si pemilik atau pengurusnya Ya Gitu Nah Jadi secara kesempatan ada dua Nanti yang kita bahas itu yang mencari untung Ya Lalu Semua bisnis itu butuh Ya Ada perangkatnya Yang kita kemarin juga sudah singgung Huruf O nya Organisasi ya Nah Untuk apa Ya Organisasi ini dibutuhkan untuk Menciptakan nilai Ya Value Ya Ya Jadi dasar dan tujuan organisasi harus menciptakan nilai Bagi pelanggan Pelanggan kemarin juga sudah kita singgung ya Apa yang dimaksud dengan nilai Kita membeli sesuatu itu kalau Kita merasa atau menilai ya Produk tersebut itu bermanfaat bagi kita Semakin besar manfaatnya Semakin besar manfaatnya maka nilainya akan semakin tinggi Ya Nah karena itu tugasnya organisasi adalah Yang kemarin ya meneliti mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan pelanggan Semakin dibutuhkan ya nilainya semakin tinggi Michael Porter ya seorang ekonom ya Alim manajemen ya Dia mengatakan satu rumusan yang sangat sederhana Value plus cost Ya Equal margin profit Jadi nilai Ditambah biaya Sama dengan Batas keuntungan ya Jadi selisih Nilai dengan biaya Itu adalah keuntungan Karena Nilai itu positif Biaya itu negatif Jadi selisihnya adalah keuntungan Ya Ini dasar yang dikemukakan Michael Porter Oke Nah Jadi kalau mau menciptakan nilai Seberapa besar Seberapa tinggi nilai Nah nilai itu ditentukan oleh si Pelanggan Ya Nah karena Subjeknya ada pelanggan Ya Adalah pelanggan Maka Kita harus tahu Ya Harus tahu Apa yang diinginkan Si pelanggan ini Ya Nah ada dua hal yang berbeda Yang diinginkan dengan yang dibutuhkan Ya Dua-dua ini bisa dimanfaatkan oleh Organisasi untuk meningkatkan nilainya Nah karena itu harus tahu dulu Siapa pelanggannya Oke saya berikan contoh seperti ini Kita ambil saja beberapa Tempat pelanjaan ya Tapi saya bukan mempromosikannya Cuma untuk memberikan gambaran Oke Mal Ya Mal itu tempat belanjaan Yang nyaman kan Yang nyaman Tempatnya bagus Ya Suasananya Enak Nah Kenyamanan ini tentu ada Biaya Siapa yang tanggung Ya Pengunjungnya Pelanggannya Orang melakukan transaksi di mal tersebut Sehingga Begitu kita membeli suatu produk Produknya Harganya Relatif Lebih mahal Karena Ada Tambahan biaya Tadi ya Kemudian Produk yang dijual Itu biasanya Sudah Diketahui Secara Luas Artinya punya merek Ya Kualitasnya Sudah diketahui Oke Nah otomatis harga produknya Lebih tinggi Nah Karena harganya lebih tinggi Maka pelanggannya Kalangan Menengah Ke atas Ya Yang di bawah Hanya melihat Kalau membeli Tidak akan Bernilai Ya Bagi dia Kenapa Karena tidak sesuai Ya Misalkan Beli satu helai baju Ya Itu menghabiskan Sepertiga Gaji Sebulannya Nah Jadi itu tidak Bernilai Karena dianggap Terlalu mahal Oke Kita ambil contoh lagi Ya Di supermarket Juga ada Jual pakaian Nah Kalau kita lihat Harganya Relatif Lebih Bawah ya Dalam tanda petik ya Lebih Rendah Atau lebih murah Dibanding yang Contoh pertama tadi Nah Pangsa-pasannya Juga ada Ya Jadi masyarakat Yang menengah Oke Di bawah lagi Misalkan ya Kalau di Pontianak Ada KP Ada Nusa Indah Ya Ada Kapos Indah Dan sebagainya ya Bahkan di Pasar Tengah Ya Nah Itu juga pakaiannya ada Ya Yang lebih elit Ada namanya Ramayana Nah Sama menjual pakaian Tapi pakaian dengan kualitas yang Berbeda Bagi Pembeli Atau pelanggan Yang Di Golongan pertama tadi Angkan bangga itu Tidak punya nilai Kenapa Karena tidak sesuai dengan Tingkat Kejahteraannya Ya Ini akan berbeda Tapi itu bagi Sekelompok masyarakat Itu bernilai Karena sesuai Ya Bahkan di Tempat tertentu Ada yang menjual Pakaian bekasnya Istilahnya Roma ya Rombengan Malaysia Bekas luar negeri Import Nampaknya bagus Karena mereknya luar negeri Tapi sebenarnya itu sudah Bekas pakai orang Tapi itu tetap Laku dijual Kenapa? Karena Menurut sekelompok masyarakat Itu punya nilai Ya Sudah murah Punya merek Ya Walaupun Tidak dalam kondisi yang baru Nah Jadi kalau Ingin Bisnis Harus tahu dulu Pelanggannya siapa Supaya kita bisa menciptakan Nilai Sesuai dengan Pelanggan Karena nilai ini Tidak selalu Berbanding lurus Dengan kualitas Ya Nah Seperti yang kemarin Saya jelaskan Ada beberapa bagian Yang tidak Ditejemahkan Atau ditejemahkan Tapi tetap Saya pakai yang bahasa Inggris Ya Supaya berlatih Kita berbahasa Inggris Ya Ini The nature and purpose Of the organization Creating value Ya Ini tadi sudah dijelaskan Artinya apa Dasar dan tujuan Dari sebuah organisasi Adalah menciptakan Nilai Tadi sudah dikenalkan Yang namanya Michael Porter Ya Competitive advantage Apa itu Competitive advantage Ya Keuntungan Persaingan Ya Nah Kenapa persaingan Yang dianggap Keuntungan Oke Nah sekarang Kita ambil Contoh Ya Ambil contoh Lihat Perlombaan Lari Ya Kenapa Kenapa pelari Yang Mendapatkan Saingannya Ya Atau pelari lainnya Yang lebih cepat Dia akan berusaha Akan lebih cepat Kalau dia berlari Dengan yang Larinya lebih pelan Dia akan ikut Lebih pelan Nah itu Contoh dari Keuntungan Berkompetisi Atau Persaingan Ya di kelas Misalkan Kalau kalian masuk ke kelas Yang Kepintarannya sedang-sedang Kalian akan ikut Menyesuaikan Tapi kalau masuk kelas yang Kepintarannya Lebih Di atas Ya Lebih tinggi Kalian juga akan Terbawa Ya Nah itu contoh Keuntungan Kompetitif Ya Atau kita ambil Contoh yang Lebih Jelas Ya Coba Kalian pagi hari Berlari Ya Ukur Jarak tertentu Dengan Kecepatannya Ya Lari sendiri Kemudian ajak Seorang teman Untuk Berlomba Ya Dengan jarak yang sama Ukur lagi Waktunya Oke Kemudian Contoh yang lebih Drastis Yang ketiga Ya Cari seekor anjing Kalian lari Dengan anjing Nah Bandingkan dari Tiga skenario ini Mana yang paling cepat Ya Kalau saingan kita Lebih cepat Kita akan Terbawa Nah sehingga Orang yang hidup Di persaingan Dia akan lebih maju Ya Karena kalau tidak Dia akan ketinggalan Ya Akan kalah Nah itu hasil Pemikiran si Michael Porter Ya Karena itu Untuk Memenangkan Persaingan Dikatakan demikian Everything Everything An organization That should Contribute To value For its customer Creating value Incures cost For organization Ya Jadi Segala sesuatu Yang Organisasi kerjakan Itu harus Menyumbangkan Nilai Untuk Pelanggannya Ya Artinya Apapun Yang dikerjakan Harus menambah nilai Kenapa Karena apa yang dilakukan Itu mengeluarkan Biaya Ya Usaha yang dilakukan Pasti ada Biayanya Nah biaya ini Tak boleh sia-sia Setiap usaha Harus Menghasilkan nilai Menghasilkan nilai Menyebabkan biaya Nah jadi Ini adalah hubungan Timbal balik Maka Dari sini Muncul apa yang namanya Efisien Efektif Supaya Biaya yang dikeluarkan Itu ada hasilnya Jangan sia-sia Ya Nah persamaan tadi Kita bisa tulis ulang Ya Keuntungan itu adalah Nilai dikurangi biaya Ya Margin Equal Value Minus Cost Jadi Keuntungan adalah Nilai Dikurangi Biaya Maka biaya ini harus Sekecil mungkin Nilai Harus setinggi mungkin Supaya keuntungannya Semaksimal mungkin Ya Jadi ingat prinsip Di ekonomi ya Dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya Ya Menghasilkan yang sebesar-besarnya Jadi bukan rakus atau tamak Tapi inilah prinsip Ekonomi Ya Nah For profit organization Try to maximize Their margin Ya Jadi untuk Organisasi yang mencari untung Mereka berusaha Memaksimalkan Keuntungannya Sedangkan Not for profit Organization Such as Charitable Or governmental Entities Seek to maximize The good and service They provide With the resources Or fund They receive Nah sedangkan Organisasi yang tidak mencari untung Seperti Badan amal Ya Entitas Pemerintahan Ya Lembaga pemerintahan Mereka berusaha Memaksimalkan Barang dan jasa Yang disediakan Ya Yang mereka sediakan Sesuai dengan Dana Atau sumber daya Yang mereka terima Nah Jadi apa yang mereka terima Itu dikembalikan Ke Sekelompok Orang Ya Jadi kalau pemerintah Ya kembali ke masyarakat Oke Kalau biasa Misalkan ke Anggotanya Ya Ini termasuk Lembaga pendidikan Jadi mereka Seperti Di tempat kita Jadi biasa Itu mendapat Ya Sumber daya Dana Itu dari SPP Nah SPP harus ini Dimaksimalkan Penggunaannya Ya Jadi didaya gunakan Dengan sebaik mungkin Gitu Oke Sekarang kita Balik lagi ya Akuntan ya Ini bahasa Inggrisnya Di akuntan Ini Close your eyes And create A mental Picture Of an Akuntan Jadi cobalah Tutup mata kalian Lalu bayangkan Ya Bayangkan Gambaran seorang Akuntan Seperti Bagaimana Di sini ada Yang orang tuanya Akuntan Ya Jadi apakah Kita melihat Seorang yang Kacau Atau seorang Yang profesional Ya Yang seperti ini Atau yang Seperti Yang di kanan ini Ya Jadi kalau di kiri Ini gambaran Seorang Akuntan Yang Tidak Profesional Artinya dia Mengerjakan tugasnya Ya Sesuai Basicnya saja Ya Jadi sampai Apa Kacamatanya tebal Rambutnya habis Ya Pekerjaannya tak habis-habis Bertumpuk dokumennya Sedangkan yang di sebelah kanan Ya Akuntan ini Ini sudah Bisa menggunakan IT Ya Bisa menggunakan sistem Menggunakan Organisasi Jadi pekerjaannya Jabatannya sama Tapi cara Melakukannya Berbeda Ya Sekarang kita lihat Definisi Dari Akuntansi Ya Akunting Ya Jadi kita lihat Pertama dari American Accounting Association Ya The process of Identifying Measuring And communicating Economic Information To permit Inform Judgment And decisions By user Of the information Jadi proses Ya Dari Pengenalan Pengukuran Dan Mengkomunikasikan Informasi Ekonomi Ya Ke Orang-orang Yang Berhak Ya Untuk Pengambilan Keputusan Ya Berdasarkan Informasi Yang diterima Jadi tugas Seorang Akuntan Ya Itu adalah Mengolah Ya Memisah-misahkan Transaksi Yang terjadi Ya Setelah Diolah Disarikan Lalu Disampaikan Ke Manajemen Yang membutuhkan Ya Jadi Tidak Disampaikan Ke Semua Orang Tapi Hanya Yang Berhak Ya Untuk Apa Sebagai Dasar Pengambilan Keputusannya Nah Dua Sumber Yang Berbeda Jadi Sumber Yang Kedua Dari American Institute Of Certified Public Accountant Ya Jadi Ini Adalah Institut Yang Berhak Memberikan Certifikat Akuntan Public Ya Apa Yang Didefinisikan A service Activity Whose Function Is to Provide Quantitative Information Primary Financial In Nature About Economic Entities That Is Intended To Be Used In Making Economic Decision Jadi Walaupun Definisinya Bahasanya Sedikit Berbeda Tapi Intinya Sama Jadi Sebuah Kegiatan Pelayanan Yang Mempunyai Fungsi Untuk Menyediakan Sejumlah Informasi Ya Terutama Informasi Tentang Keuangan Ya Tentang Entitas Ekonomi Yang Dimaksudkan Berguna Dalam Membuat Keputusan Ekonomi Jadi Definisinya Berbeda Tapi Intinya Sama Sama-sama Menyediakan Informasi Untuk Keputusan Secara Ekonomi Oke Kita Lihat Sekarang Kenapa Kita Bahas IT Karena Dunia Ini Berubah The Changing World IT Is Changing Everything Jadi IT Mengubah Segalanya Coba Kalian Perhatikan Ada Tidak Bidang Kehidupan Yang Tidak Dimasuki IT Jadi Segala Aspek Kehidupan Manusia Itu Semuanya Sudah Melibatkan IT Semuanya Nanti Kalau kalian Ketemu Ada bidang Kehidupan Yang tidak Ada IT Beritahu Saya Nanti Ada Nilai Tambah Kalau Ada Accounting Educators Must Invent The Third Wave Accounting Paradigm And Produce Graduates Who Can Function Effectively In Third Wave Organization They Will Be Joining Jadi Pengajar Atau Ahli Yang Di Bidang Akuntansi Dia Menemukan Gelombang Ketiga Jadi Paradigma Akuntansi Gelombang Ketiga Menghasilkan Lulusan Yang Berfungsi Secara Efektif Dalam Organisasi Dalam Gelombang Ketiga Yang Dimana Mereka Masuki Jadi Ini Tantangan Bagi Pengajar Akuntansi Jadi Bagaimana Menyiapkan Lulusannya Supaya Siap Berada Di Dalam Organisasi Pada Zaman Gelombang Ketiga Gelombang Ketiga Itu Apa Gelombang Pertama Itu Product Industri Gelombang Kedua Itu Industri Jasa Gelombang Ketiga Industri Jaringan Jadi Sekarang Mengandalkan Jaringan Jaringan Itu Tidak Lepas Dari IT Jadi Di Akuntansi Juga Harus Ikut Ya Karena Tadi IT Changing Everything Termasuklah Akuntan Maka Di Bawah Ada Gambar Ada Gambar Komputer Orang Yang Bersih Lancar Sofing Sofing Ini Kan Karena Kalian Seling Lewat Google Chrome Namanya Googling Jadi Googling Untuk Mencari Pengetahuan Untuk Mencari Solusi Itu Bisa Dilakukan Karena Ada IT Sekarang Kita Lihat Current Business Environment Lingkungan Bisnis Sekarang Seperti Apa Jaman Sekarang Seperti Apa Bisnis Very Competitive Changing Environment In Which Companies That Add The Most Value And Respond Quickly Success Jadi Sangat Bersaing Sangat Ketat Persaing Perubahan Lingkungan Dimana Perusahaan Menambahkan Nilai Sebanyak Mungkin Dan Memberi Tanggapan Secepat Mungkin Itu Yang Akan Sukses Artinya Apa Perusahaan Harus Sensitif Selalu Bergerak Maju Menambahkan Nilai Dan Mencari Tahu Apa Yang Diinginkan Oleh Pelanggan Ingat Pembahasan Tadi Nilai Jadi Menambah Nilai Semakin Tinggi Otomatis Keuntungannya Akan Semakin Tinggi Information Is Becoming One Of Organization's Most Important Resources Jadi Informasi Itu Menjadi Salah Satu Sumber Daya Perusahaan Yang Paling Penting Sumber Daya Perusahaan Itu Ada Beberapa Nanti Di SIM Juga Akan Disinggung Jadi Ini Informasi Adalah Intangible Resources Jadi Yang Tidak Nampak Yang Lainnya Nampak Yang Nampak Yang Apa Nanti Kalian Dapat Di Mata Kuliah Sisi Informasi Management Management Kemudian Advances In Information Technology Have Been Much More Rapid Than In Any Other Industry Jadi Kemajuan Di Bidang IT Itu Paling Cepat Dibanding Industri Lainnya Dulu 10 Orang Terkaya Di Dunia Itu Semuanya Dari Industri Ada Raja Minyak Raja Kapa Raja Baja Dan Sebagainya Sekarang Bergeser Semua Kalau Tidak Mau Diklipkan Semua Hampir Semua Orang Terkaya Di Dunia Semuanya Ada Hubungannya Dengan IT Kalian Bisa Googling 10 Orang Kayak Di Dunia Ini Sekarang Siapa Yang Menduduk Inya Benar Nggak Mereka Berhubungan Dengan IT Ini Dunia Berubah Yang Tadi Ini Menurut Al Packing Ini Nanti Bisa Dibaca Ini Adalah Key Elements Of The Value Change Jadi Elemen Kunci Dari Rantai Nilai Ini Yang Kita Bahas Lebih Dalam Rantai Nilai Nilai Tadi Sudah Bahas Sekarang Ditambah Kata Rantai Apa Itu Rantai Bagi Yang Masih Naik Motor Ya Dua Tak Empat Tak Yang Bukan Metik Itu Pasti Tau Yang Namanya Rantai Jadi Motor Yang Bukan Metik Itu Pakai Rantai Kalau Metik Sudah Pakai Ber Jika Rantai Itu Sambungan Sambungan Dari Atau Rangkaian Dari Mata Rantai Mata Rantai Itu Untayan Atau Yang Wanita Ada Pakai Kalung Kalung Itu Juga Sebenarnya Rantai Karena Ada Untayannya Ada Matanya Nah Di Ekonomi Juga Ada Rantai Nilai Rantainya Berbeda Yang Bagian Naik Motor Rantai Motor Itu Kalau Lama Dipakai Rantainya Akan Kendor Ya Bahkan Suatu Saat Rantainya Akan Putus Nah Kalau Putus Kira-kira Biasanya Rantainya Putusnya Dimana Ya Apakah Putusnya Aca Nah Rantai Itu Kalau Putus Rantai Motor Biasanya Disambungannya Dicekaknya Jadi Di Organisasi Juga Sama Rantai Nilai Itu Jangan Sampai Ada Satu Menjadi Titik Lemah Karena Itu Yang Akan Menjadi Kelemahan Dari Organisasi Ya Nilainya Akan Berkurang Gara-gara Satu Bagian Tadi Ya Seperti Yang Rantai Motor Oke Nah Rantai Nilai Ya Value Change A Sequence Of Activities That Create A Good Or Service In Which Step Of The Sequence Add Something The Customer Value To The Product Jadi Rantai Nilai Itu Adalah Serangkaian Kegiatan Yang Menciptakan Sebuah Barang Produk Atau Jasa Dimana Dalam Tiap Rangkaian Tadi Itu Mendambahkan Sesuatu Nilai Bagi Pelanggan Terhadap Produknya Ya Itu Definisinya Jadi Sebuah Rantai Nilai Termasuk Jadi Ini Kita Sudah Membeda Mata Rantai Mata Rantainya Apa Saja Jadi Mulai Dari Ada Namanya Input Activities Kegiatan Masukan Ya Jadi Ini Kembali Lagi Yang Namanya Sistem Ada Input Kegiatan Masukan Apa Product Design Process Design Purchasing Receiving Hiring Training Apa Itu Product Design Nah Kemarin Kita Sudah Singgung Di Awal Kuliah Jadi Bagaimana Merancang Product Jadi Produknya Mau Dihasilkan Yang Seperti Apa Punya Fiturnya Apa Kemampuannya Apa Cara Kerjanya Bagaimana Jadi Kalau Produknya Sudah Kita Rancang Sudah Tahu Apa Mau Diproduksi Kita Baru Merancang Prosesnya Baru Rancang Prosesnya Jadi Harus Tahu Dulu Berapa Mau Diproduksi Baru Kita Bisa Beli Mesin Beri Bahan Bakunya Tempatnya Dirancang Jalannya Produksi Bagaimana Pekerjanya Siapa Di Training Dan Sebagainya Itulah Proses Rancangan Untuk Mengolahnya Lalu Purchasing Kalau Sudah Tahu Apa Yang Dibutuhkan Mulai Kita Membeli Membeli Termasuk Manusia Dalam Tanda Petik Jadi Manusia Dibeli Keahlian Kemampuannya Pengetahuannya Waktunya Itu Yang Dibeli Itu Masuk Di Sini Kalau Sudah Dibeli Diterima Di Sini Diterima Ada Yang Tidak Dibeli Tapi Disewa Mesin Ada Yang Disewa Ada Namanya Leasing Manusia Juga Bisa Disewa Maka Ada Namanya Karyawan Kontra Jadi Dia Bukan Karyawan Tetap Tapi Karyawan Kontra Masuk Kesini Training Pelatihan Mesin Yang Baru Dibeli Itu Harus Diuji Coba Tenaga Kerja Yang Diterima Harus Melewati Masa Percobaan Jadi Inilah Contoh Contoh Kegiatan Masukan Jadi Ini Rantai Yang Pertama Banyak Mata Mata Rantainya Kemudian Processing Activities Kegiatan Pengolahan Kalau Di Atas Sudah Siap Sudah Sampai Di Training Maka Rantai Berikutnya Baru Bisa Dijalankan Tapi Kalau Ini Belum Selesai Ini Tak Bisa Masuk Belum Bisa Diolah Karena Pasti Akan Terhenti Akan Macet Karena Ada Yang Tidak Tersedia Jadi Ini Adalah Rangkaian Yang Namanya Rangkaian Harus Sesuai Urutan Jadi Mulai Dari Making Moving Storing Inspecting Jadi Hasilkan Barang Hasilkan Produk Hasilkan Jasa Lalu Dipindahkan Jadi Kalau Di Suatu Perusahaan Itu Ada Namanya Gudang Bahan Baku Gudang Barang Jadi Dari Gudang Bahan Baku Itu Nanti Diambil Untuk Dikerjakan Diolah Selesai Jadi Produk Yang Sudah Siap Untuk Disampaikan Ke Pelanggan Disimpan Di Gudang Barang Jadi Ya Ini Dipindahkan Ketempat Penyimpanan Ya Nah Waktu Disimpan Itu Ada Aturannya Bagaimana Cara Menyimpannya Ya Jadi Ada Tempat Tempatnya Supaya Nanti Waktu Mau Dikuarkan Gampang Mengeluarkannya Ya Jadi Di Cek Ini Di Inspecting Maka Disini Di Jalur Produksi Biasanya Ada Istilah QC Quality Control Jadi Orang Yang Menjamin Atau Orang Yang Mengawasi Kualitas Dari Produk Jadi Kalau Jumlahnya Kecil Barangnya Kecil Itu Acak Ambil Sample Untuk Di Periksa Tapi Kalau Barangnya Besar Tiap Produk Mesti Di Periksa Jadi Ada Perbedaannya Nah Itu Tugasnya QC Nah Setelah Aktivitas Yang Kedua Processing Selesai Baru Bisa Lanjut Yang Ketiga Output Activities Kegiatan Keluaran Jadi Input Proses Output Keluarannya Apa Yang Tadi Sudah Disimpan Sudah Dipriksa Barangnya Sesuai Yang Diharapkan Kualitasnya Bisa Dijual Ini Tergantung Proses Marketingnya Pemasarannya Kalau Berhasil Ada Sellingnya Waktu Dijual Itu Harus Dikirim Sipping Itu Bukan Pengapalan Diterjemahkannya Pengiriman Nah Kenapa Pengiriman Diistilahkan Dengan Sipping Sipping Ini Istilah Ini Muncul Sewaktu Pesawat Terbang Belum Ditemukan Jadi Orang Mengirim Barang Dalam Jumlah Banyak Selalu Melalui Kapal Laut Dulu Masih Ada Kapal Api Kapal Api Kapal Yang Digerakkan Oleh Batu Barang Jadi Batu Barang Dibakar Makanya Disebut Kapal Api Karena Ada Cerobong Asap Yang Hitam Pekat Kemudian Pelayanan Pelayanan Ini Adalah Setelah Pengiriman Sampai Ke Pelanggan Itu Masih Ada Pelayanan Salah Satu Contohnya Adalah Garansi Ada Namanya After Sales Service Pelayanan Turna Jual Bahasa Indonesianya Jadi Pelayanan Yang Diberikan Setelah Penjualan Jadi Bukan Setelah Dapat Uang Selesai Transaksi Selesai Enggak Ini Yang Penting Kalau Pelayanannya Bagus Penjualan Ini Akan Belanjut Continue Akan Terjadi Yang Namanya Repeat Order Lalu Aktivitas Yang Terakhir Administrative Activities Jadi Kegiatan Administrasi Administrasi Berhubungan Dengan Perasipan Pencatatannya Ada Namanya Personnel Finance Legal Accounting Research Personnel Berarti Administratif Tentang Person Manusianya Orang-orangnya Jadi Ini Bagian Yang Mengurus Manusianya Supaya Aktivitas Lainnya Itu Bisa Berjalan Finance Keuangan Ini Bagian Ini Tidak Berhubungan Langsung Dengan Jalannya Produksi Tapi Tanpa Mereka Produksi Tidak Akan Bisa Berjalan Jadi Ini Pendukungnya Sebenarnya Finance Itu Keuangan Yang Mengatur Uang Untuk Mulai Dari Ini Melakukan Kegiatan Diatas Ini Bagaimana Merancang Produk Kalau Tenaga Kerjanya Tidak Dibayar Jadi Dia Atur Ini Semuanya Banyak Pengeluaran Yang dua Ini Ini Baru Ada Income Baru Ada Omset Dia Atur Seimbangkan Jangan Sampai Minus Lebih Banyak Keluar Dibanding Masuk Legal Legal Terjemahkan Bagian Hukum Perusahaan Bagus Beroperasi Secara Legal Secara Hukum Artinya Tidak Melanggar Aturan Supaya Tidak Terjadi Tuntutan Terjadi Klaim Merugikan Selain Nama Baik Juga Menghabiskan Banyak Uang Accounting Pembukuan Jadi Bagaimana Merekam Jejak Transaksi Yang Terjadi Setiap Saat Di Perusahaan Research Pengembangan Penelitian Jadi Penelitian Supaya Ini Produknya Selalu Ada yang Baru Supaya Perusahaannya Tetap Hidup Dan Bisa Bersaing Oke Jadi Materi Hari Ini Cukup Sampai Disini Kita Lanjutkan Pertemuan Berikut